Hai selamat berjumpa lagi saudara kali ini saya ajak anda untuk menangani motor Xeon ini ini kalau di starter ini bunyi cerak-cerak kadang ngeselak sergitu saya coba dulu ya kita kontak langsung kita nyalakan nah ini punya kak ini akan ini adalah ada masalah di one waynya ini one way dinamustadar maksudnya ini saya pernah ngalami ini untuk Mio juga pernah juga Xeon ini juga pernah ini cuma spare partnya juara sekali ini Hai jadi langsung kita bongkar saja kita siapkan kunci 10 dan kunci 8 untuk membuka kalter kalternya ini yang ini menggunakan kunci 10 nah ini selangnya ini selangnya udah mati untuk selang pembuangan karbunya ini nah itu lepas itu ada merahnya itu langsung kita buka saja ya maaf saya menggunakan ini biar cepat ini cepat ini menggunakan kunci 10 semuanya nah ini langsung kita lepaskan terus yang selainnya itu adalah menggunakan kunci 8 terus kita bongkar ini tinggal kita tekan aja ini karet ini ya er selamat menikmati ini bautnya lain-lain ini ya panjangnya nanti biar tidak lupa saya cek dulu untuk yang disini ini bautnya ini panjangnya sama sama-sama ini sama jadi yang yang sama dan sama semuanya tinggal yang yang disini ini lain ini nah panjang sekali kan nah lain kan panjangnya itu ada di sini ya yang ada plastiknya ini bila nanti takut tertukar kita sendirikan atau kita ingat-ingat setiap baut itu pasti keluarnya sekitar segini nah ini nah sekitar segini nih ini kurang lebih satu senti ini mungkin terus kita buka setelah bautnya terlepas semuanya Oh ya sini ada angin-angin mesin ini sudah saya lepas ini sudah tidak standar lagi terus kita buka kita tarik sambil kita bayang-bayang nah ini lain dengan Honda ini lakar untuk Yamaha ini besar sekali lakar CVT nya ini lakar pulihnya ini jadi lebih tahan lama ini untuk ukurannya ini kurang jelas ini rumahnya tapi ini warang sekali rusak ini terus kita buka menggunakan kunci 17 yang ini 14 tapi ini tidak perlu kita buka karena permasalahannya ada di sini ada di dalam situ ini menggunakan kunci 17 nah begini ini kalau Anda menggunakan manual terus terang kita ganjal kalau saya ada impact langsung ini cuma saya tunjukkan yang manual aja terus kita kasih ganjal untuk menahan agar tidak lepas ya sebenarnya kita menggunakan alat baut sendiri ini dari sini ini dikasih baut 12 ini masuk digunakan plat itu tapi saya menggunakan yang simpel saja karena saya belum membuat ini karena saya biasanya menggunakan impact membukanya jadi kita pasang ini baut 10 untuk baut yang diluar tadi di sini yang pendek ini nah kita ganjal di sini nah kita kaitkan dengan baut ini baut kalternya nah begini ya untuk membuka selalu berlawanan arah jarum jab terus kita jadinya kita angkat ini nah kita tahan biar tidak lepas sudah terbuka kita kita lepas nah begini saja ingat ini adalah nah begini susunannya terus yang ini terus ringnya ini ringnya ini sebenarnya ini agak cekung cekungnya ada di depan nantinya di luar di luar sini terus kita pegang dalamnya sambil kita keluarkan nah sudah terbuka nah tempatnya one way itu ada di sini kita longgarin dulu setelah saya longgarin kenapa saya longgarin karena anginnya kecil ini malam-malam jadikan kita enak sama tetangga nah ini juga bautnya lain ini ada yang panjang ada yang pendek yang panjang ada yang panjang ada yang lainnya pendek-pendek tidak kita jadikan satu biar enak saya sendir-sendirikan iya maaf tidak saya tunjukkan tadi saya sebelumnya saya tap dulu olinya karena kita mengerjakan ini pasti nanti olinya keluar kita tarik saja kita goyang-boyang nah ini ada yang rontok ini bu gigi penerusnya ini terus kita tarik kita oh ya ini ini harus kita lepas ini menggunakan apa itu battle battle nah maksudnya battle nya sedikit sekali nah seperti ini battle nya ini obeng yang saya pajamkan kita ketuk aja sedikit pelan-pelan nah akan keluar nah kita tarik ingat di dalam sini ada seal nya tapi tidak akan lepas terus kita tarik terus kita tarik ini oh ini ada yang rontok hati-hati nah ini permasalahan nya kan ini sering sekali terjadi saya ini sudah beberapa kali mengalami motor seon seperti ini dan seperpat nya sulit sekali nih di daerah saya jarang bahkan tidak ada tapi saya orangnya yang punya saya suruh beli sendiri online atau gimana ini kita tarik kita cek kita cek nah ini sampai terkikis ini 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 yang rontok tadi ada tiga ini serpian nya ini setelah saya cari kemana-mana one way nya ini saya tidak menemukan di daerah saya akhirnya orangnya bilang yes coba di akal saja biar pokoknya bisa nah ini ada satu plat setutnya ini yang masih normal jadi ini kita harus mencari peloran nah peloran seperti ini kita punya alternatif punyanya Jupiter punyanya Honda Grand dan punyanya Suzuki ini kebetulan saya mencoba punyanya Honda Grand nah ini saya sobek nah ini ada tiga yang kita butuhkan punyanya pelorannya saja tidak tidak bir-birnya birnya nanti kita akal menggunakan bir yang agak besar ini saya punya alternatif pilihan yaitu punyanya apa itu punyanya bostelnya super 125 nah ini sudah saya potong ya biar cepat jadi birnya agak besar sebenarnya masih kurang besar karena ini masih masih kurang nah sebenarnya masih kurang besar tapi tidak apa-apa aman kok jadi ini tidak kita pergunakan yang kita gunakan hanya pir dan pelorannya ini kita pasang nah ini kan press kalau saya tadi nyoba yang punya nyapai itu dia melebihi begini nah ini tidak boleh dan besarnya dan besarnya juga kalau menempel disini harus ini ada sepilingnya ini bisa masuk kita langsung kita pasang saja tapi masangnya nanti kita agak agak nekan sedikit maksudnya nekan sedikit sambil kita congel ini kita potong jadi dua ini sebenarnya saya potong jadi dua ini pola balik tidak apa-apa kalau bisa potongannya ada di sebelah sini yang itu yang ini maaf ya maaf ya memang apa itu bukan aslinya kita harus mengakal mengakal itu pasti agak agak ribet kalau aslinya langsung pasang terus masangnya kita dahulukan ini ringnya dulu karena kalau tidak begitu kita tidak akan memasangnya kalau yang standarnya walaupun tidak didahulukan tidak apa-apa dipasang dulu juga bisa nah ini kita pasang ringnya ringnya ini ada dua yang tebal seperti ini ada di luar dan yang seperti ini ada di dalam sini kita pasang dengan hati-hati yang ini ini dulu kita kaitkan dan ini nanti kita atur nah kan sudah nempel tinggal yang sini kita congkel dengan jari kelingking atau dengan apa saja dengan oven kecil juga bisa nah kita congkel dengan gunting ini pokoknya biar bisa masuk nah sambil kita putar nah begini mutarnya kalau posisinya begini mutarnya begini akan sudah mengait nah sini putar bebas berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam dia ikut terus kita pasang di motornya hati-hati jangan sampai lepas kita paskan giginya nah sudah pas terus kita pasang ini ini press sekali karena di tengah-tengahnya ada o-ringnya kalau o-ringnya aus kita ganti karena nanti bisa rembes ini kita bersihkan karena lemnya agar nempel nah ini juga saya gancel biar agak doyong kesana miring kesana maksudnya biar oli masuk kesana biar tidak keluar disini walaupun udah kita apa kita tap sisanya maksudnya yang disini juga kita bersihkan nah ini saya menggunakan lem super red silikon ini oli yang merah ini agak walaupun agak tercampur oli dia masih bisa lekat lain dengan yang hitam itu harus bersih sekali oke sip oke ais Nah cuma satu aja yang gelem Nah terus giginya ini kita pasang Yang gigi agak longgar ini di dalam Nah sudah pas Terus kita pasang tutupnya Nah kemarin saya bilang ada baut yang agak panjang itu Ada disini Juga ada di yang ada busnya tadi Sini ya Yang lain bebas Terus kita kerasi Ini semuanya sudah saya bersihkan Dan kita pasang Nah penbelnya ini ada panahnya Ini kita buka biar ini longgar Kita pasang Terus kita pasang yang ini Terus yang ini Yang ada tulisan O ini ada di luar Terus Terus Nah langsung menyalakan Jadi berhasil akalan saya tadi Ini tinggal nutuk saja Kita coba kita matikan Nah tidak normal kan aman Jadi bila tidak menemukan Jadi bila tidak menemukan Super part yang tadi Kita akan Punyanya Pendek staternya Pendek staternya Pendek staternya Kita ganti Punyanya Postelnya Supra 125 Terus kita pasang Semuanya Ini yang tengahnya Dulu kita pasang untuk Pengancing Biar tidak lepas Terus yang ada ini Biasanya ada di depan Nah di sini Dan yang lain Sama saja Tinggal ada yang panjang Tinggal ada yang panjang Lain Nah ini panjang Yang panjang ada dua Nah yang panjang untuk ini Nah yang panjang untuk ini Terus yang menggunakan kunci sepuluh Ada di sini Ini standarnya ada penutupnya Seperti busa Nah yang pendek pendek ada di sini Juga di atasnya sini Yang panjang sama ada di depan Cuma kuncinya yang berbeda Menggunakan kunci sepuluh Tinggal ini Kita masukkan Kita masukkan yang di Sebelah sana dulu Harus masuk Kalau tidak begitu Nanti kesulitan kita Terus kita tekan dengan obeng Nah sudah selesai Kita cek kembali Nah aman kan Halus Biasanya tadi kan Sekian dari saya Semoga bermanfaat Anda Bila ada kurang lebihnya Mohon maaf dan terima kasih